Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kepada Kepala Madrasah Alia Negeri Dua Banyuwangi Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staff karyawan karyawati Mandua Banyuwangi Dan teman-teman semua yang saya banggakan Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melipahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita dapat menyaksikan cerita ini dengan keadaan sehat walafiat Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Baginda Nabi Muhammad SAW Yang telah menunjukkan kita jalan yang benar yakni Adilul Islam Teman-teman semua pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Malam Laila Tulqadar Malam Laila Tulqadar adalah malam yang istimewa bagi umat Islam Apa itu Malam Laila Tulqadar? Malam Laila Tulqadar adalah malam turunnya ayat-ayat pertama Al-Quran Kepada Nabi Umat Islam Nabi Muhammad SAW Laila Tulqadar adalah malam ketika Allah pertama kali menurunkan wahyu Berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibri Menurut tradisi Islam Nabi Muhammad mendapat wahyu ayat-ayat Al-Quran Pertama kali setelah melalui periode perenungan dalam pengasingan Dalam salah satu malam perenungannya Ketika Laila Tulqadar Malaikat Jibri menampakkan diri kepada Nabi Muhammad Dan memerintahkan sebuah kata ikrok yang artinya bacalah Selain peringatan turunnya wahyu Al-Quran Malam Laila Tulqadar juga bermakna turunnya Malaikat ke bumi Dengan berbagai tugas untuk memberikan kedamaian, berkah, dan bimbingan ilahi Dalam kitab Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 berbunyi Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Laila Tulqadar Taukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat Dan Jibril dengan izin Tuhan mereka membawa segala urusan Seluruh malam itu sejahtera sampai terbit fajar Menurut kitab Al-Quran Malam Laila Tulqadar dipercaya malaikat-malaikat turun ke bumi Sehingga suasana alam akan berbeda dari biasanya Lebih hangat dan lebih sejuk Kapan terjadinya malam Laila Tulqadar? Malam Laila Tulqadar diakini terjadi pada malam ganjil Dalam salah satu dari sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan Meskipun perhitungan tepatnya tidak jelas Tidak ada satupun manusia yang tahu pasti Kapan terjadinya malam Laila Tulqadar itu Sebab kehadiran Laila Tulqadar dirahasiakan oleh Allah Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya Untuk bersemangat mencari malam Laila Tulqadar Di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan Apa keistimewaan Laila Tulqadar? Bulan Ramadan dinilai sebagai bulan suji bagi umat muslim Sebab Laila Tulqadar hanya terjadi pada bulan Ramadan Artinya umat muslim hanya bertemu dengan malam Laila Tulqadar setahun sekali Malam Laila Tulqadar dipercaya sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan Kebaikan yang diperoleh seorang muslim pada malam tersebut Melebihi nilai dari jangka waktu seribu bulan atau 83 tahun Keistimewaan malam Laila Tulqadar adalah malam yang penuh kemuliaan Dimana seseorang mendapatkan keberkahan berupa pahala berlipat ganda Doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah akan diaminkan oleh para malaikat yang turun ke bumi Sehingga mempercepat pengabulan doa umat-umat islam Malam Laila Tulqadar disebut sebagai malam yang mempunyai hikmah Pada malam Laila Tulqadar ditentukan segala urusan dan peraturan mulai tahun itu sampai tahun berikutnya Karena keistimewaannya umat islam menyambut Laila Tulqadar dengan khidmat, pengabdian, dan doa Bahkan ada yang menghabiskan malam Laila Tulqadar dengan melakukan iktikaf di masjid Segala bentuk perhatian para hadirin sekalian dalam mendengar cerita saya Merupakan sebuah penghargaan dan saya ucapkan terima kasih Mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Bilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh